Halo guys, jumpa lagi dengan saya dan di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara root menggunakan kernel SU tanpa menggunakan custom kernel yang sudah support KSU ataupun kernel SU jadi disini pertama-tama ya kalian download dulu aplikasi kernel SU nya ya ataupun kita singkat aja biar gak ribet yaitu KSU ya dan disini ya kalian bisa lihat sendiri lah ya kalian tinggal ketik aja di google kernel SU nanti di bagian github nya kalian tinggal klik nah disini ya kalian tinggal download aja untuk file apk nya nah ini kalian tinggal scroll aja paling bawah yang ada akhiran .apk nya ya itu kalian tinggal klik aja nanti otomatis akan ke download nah disini langsung saja saya install seperti menginstall aplikasi pada umumnya oke langsung saja kita buka untuk aplikasinya dan disini yang perlu kalian ketahui untuk mengikuti tutorial pada video kali ini pastikan hp kalian sudah menggunakan versi kernel yang versi 5 guys ya kalau bukan versi 5 itu tidak bisa nah ini ada hp satu lagi guys nah ini sudah menggunakan juga kernel yang versi 5 dan disini sudah support yang dimana kedua hp ini termasuk baru ya Poco F5 dan juga X6 lalu bang bagaimana dengan device yang gak support ya tentunya versi kernelnya di bawah 5 guys yaitu ya versi 4 dan disini ada contohnya juga yang dimana ini ada device Xiaomi Pad 6 yang dimana ini versi kernelnya masih menggunakan versi 4 ya ini tentunya gak support bahkan di kernel SU nya aja ini sudah ada keterangan unsupporter alias tidak didukung guys ya jadi mau gak mau untuk menggunakan kernel SU harus menggunakan custom kernel tapi untuk kedua hp ini itu bisa menggunakan kernel SU tanpa custom kernel guys jadi disini langsung saja kita masuk ke tutorial bagaimana cara menggunakan kernel SU tanpa custom kernel nah pertama-tama disini yang perlu kalian perhatikan adalah versi OS ataupun versi MIUI ataupun HyperOS yang kalian pakai lalu disini wajib banget kalian download dulu firmware ataupun ROM yang kalian gunakan saat ini dan untuk link downloadnya nanti saya kasih di deskripsi guys ya kalian tinggal cari aja disini device sesuai yang kalian gunakan contohnya ini adalah Poco X6 nah ini dia guys ya Poco X6 ataupun Redmi Note 13 Pro 5G ya itu kedua hp itu sama guys ya jadi disini ya kalian tinggal download aja ROM yang fastboot guys ya sesuai dengan versi hp ataupun versi OS yang kalian pakai saat ini ya kalau misalnya HyperOS kalian tinggal rename aja HyperOS disini guys kalau misalnya MIUI ya kalian tinggal ketik aja MIUI bagian sini guys ya pastikan yang kalian download disini adalah ROM fastboot bukan ROM recovery ya karena kalau ROM recovery itu biasanya nggak ada bot.imj nya di dalam file-nya guys ya ya karena kita butuhkan itu adalah bot.imj nya setelah kalian sudah selesai ngedownload ROM yang sesuai dengan hp kalian ataupun versi OS di hp kalian sekarang tinggal kalian ekstrak aja file-nya lalu kalian cari file bot.imj nya guys ya dan disini kalian tinggal copy keluar aja untuk file bot.imj nya nah ini saya copy keluar biar enak guys dan ini sudah kita copy keluar sekarang kita masuk ke aplikasi kernel su nya lalu kalian tinggal klik aja di bagian merah ini lalu kalian tinggal select file-nya dan disini kalian cari bot.imj nya dimana tadi kalian copy keluar guys ya nah ini dia langsung saja kalian klik file-nya dan langsung saja kalian next dan ini cukup cepat ini metode patch ya namanya guys dan disini sudah berhasil kita nge-patch bot.imj nya dan disini file lokasinya ada di folder download nah ini kita cek dulu ya dimana hasil file patch-nya tadi nah ini dia oke ini ada dua rupanya guys ya tadi sempat coba-coba yang mana baru ini guys oh yang di bawah baru nah ini yang lama saya hapus dulu oke ini langsung saja kita flash aja ya untuk metode flashnya itu ada dua guys ya kalian bisa melalui TWRP ataupun melalui fastboot nah pertama kita masuk di metode TWRP dulu ataupun recovery guys oke sekarang kita masuk ke dalam custom recovery TWRP nya dan disini sebelum kita menginstall kernel SU nya langkah baiknya disini kalian backup dulu untuk ya file bawaannya guys ya kalian tinggal centang bot lalu kalian swipe dan kalau misalnya kalian ingin ngerestore ya gak mau lagi menggunakan kernel SU kalian tinggal restore aja di menu restore ini lalu kalian swipe dan nanti secara otomatis itu sudah gak ke root lagi menggunakan kernel SU nah sekarang kita install lagi ya untuk kernel SU nya disini kalian cari ya lalu kalian pilih install image ya nah kalau gak klik install image itu gak kebaca lalu kalian centang botnya lalu kalian swipe dan ini udah selesai cukup cepat dan langsung saja kalian reboot ke sistem dengan begitu kalian sudah berhasil untuk memasang root dengan menggunakan metode kernel SU tanpa menggunakan custom kernel guys nah ini sudah berhasil sudah working dan disini saya akan coba dulu apakah benar-benar root nya berhasil atau tidak nah contohnya ini ada FKM ataupun franco kernel manager dan disini langsung saja kita buka aplikasinya dan yes ini sudah berhasil kebuka alias ini sudah ada akses root nya di HP kalian guys oke sekarang kita masuk ke tutorial yang metode menggunakan fastboot guys ya dan disini kalian tinggal hubungkan aja HP kalian ke laptop ataupun PC oh ya ini wajib banget menggunakan PC ataupun laptop guys ya sekarang kita sudah ada di dalam PC ataupun laptop nya dan disini ada 3 file yang perlu kalian siapkan nanti saya siapkan di deskripsi lah ya dan pertama disini ada file bot.mg yang sudah kita patch tadi menggunakan kernel SU lalu yang kedua ada pda net yang dimana ini berfungsi sebagai driver agar HP kalian itu terdeteksi oleh PC ataupun laptop kalian nah berhubung disini saya sudah install sebelumnya makanya saya gak usah install lagi ya kalau kalian belum ya silahkan kalian install lalu untuk file yang ketiga yaitu platform tools kalian tinggal ekstrak aja lalu file yang sudah di patch ini kalian tinggal masukin aja ke folder platform tools nya lalu kalian buka cmd di dalam folder platform tools nya ini lalu langsung saja disini kalian ketikan fastboot devices dan pastikan di bagian ini itu ada muncul ya kode-kode random aja nah ini kalau gak ada kode-kode kayak gini berarti device kalian ataupun HP kalian gak ke deteksi di PC ataupun laptop dan selanjutnya kalian ketikan lagi fastboot flashboot kayak gini lalu kalian spasi dan kalian drag and drop file yang sudah di patch tadi ke dalam cmd ini lalu kalian enter dan ini kita tunggu oke sudah berhasil kalian tinggal restart aja HP nya ataupun kalian ketikan fastboot reboot dan disini sudah menyala untuk device nya ya dan langsung saja kita cek di bagian kernel SU dan ini sudah working alias sudah berhasil kepasang kernel SU nya tanpa menggunakan custom kernel lalu bagaimana bang kalau misalnya ingin ngebalikin melalui metode fastboot ya simpel aja guys kalian tinggal cari file original yang bot.imj ini tanpa di patch ya kalian ikuti aja kayak tadi guys ya pas memasang kernel SU melalui metode fastboot ya cukup simpel guys untuk cara restore nya ataupun cara mengembalikan ke original nya guys oke saya rasa cukup video sampai disini semoga pada video kali ini bisa memberikan manfaat dan informasi tambahan buat kalian semua dan saya akhiri videonya see you guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati